Hai salat Fixed Print, welcome back to our YouTube channel Fixed Print Indonesia Nah, buat kalian yang saat ini lagi nonton video ini pernah gak sih ngalamin yang namanya printer masuk angin jadi printer masuk angin ini adalah permasalahan yang mungkin cukup sering dialami oleh pengguna printer dimana terdapat rongga angin di selang printer kalian yang menyebabkan hasil cetak dari printer kalian tidak sempurna atau terdapat garis jadi pada video kali ini aku bakal ngasih tau ke kalian bagaimana cara mengatasi printer yang masuk angin pada printer HP, Ink Tank, maupun Smart Tank nah, penasaran gimana caranya? tonton terus videonya ya jadi disini sudah ada printer HP yaitu 5810 dan HP 315 dengan kondisi printer yang masuk angin nah, cara mengatasinya disini kita menggunakan air purge atau pompa tinta jadi kalau misalnya printer kalian masuk angin kalian dapat menggunakan ini untuk memompa tinta kalian agar mengalir ke selang printer kalian sehingga hasil cetak dari printer kalian kembali sempurna dan tidak bergaris lagi air purge ini support untuk printer HP Ink Tank 115, 310, 315, 415, 419, GT 5810, GT 5820 dan Smart Tank 515 dan 615 untuk menggunakannya cukup mudah pertama, kita lepas kartrid terlebih dahulu kemudian kita masukkan air purge atau pompa tinta ke dalam rumah karyage kemudian kita tarik pompa hingga tinta yang ada di dalam kartrid mengalir ke selang printer jika sudah, lepas pompa dan buang tinta yang ada di dalam air purge atau pompa dan untuk printer GT 5810 sebelum kalian melepas pompa pastikan kalian mengunci tabung tinta agar tinta dari tabung tidak mengalir ke kartrid nah jika sudah, lepas pompa tinta dan pasang kembali kartrid kemudian buka pengunci tabung dan printer kalian yang masuk angin sudah teratasi gimana? mudah bukan? kalau misalnya printer kalian sekarang lagi masuk angin dan kalian membutuhkan spare part ini linknya sudah aku taruh di description box kalian tinggal klik, tinggal order, bayar dan barang ini akan sampai ke rumah kalian printer kalian akan teratasi mudah kan? jadi order sekarang untuk kemudahan perawatan printer cuma dari rumah saja dan kalau misalnya kalian masih bingung tentang produk ini spare part ini kalian bisa tulis di kolom komentar atau kalau kalian ingin aku jawab pertanyaannya dengan video kalian bisa request juga di kolom komentar oke? semoga video ini membantu see you to our next video bye bye